Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengukuhkan 40 anggota paski beraka tahun 2024 yang akan bertugas menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI di dataran Engkuputri Batam Center. Wali Kota meminta untuk menjaga kesehatan, kondisi fisik, serta kekompakan tim. Pengukuhan tersebut digelar di Gordon View Hotel pada selasa malam 13 Agustus. Paski beraka kota Batam tahun ini terdiri dari 40 anggota pilihan yang terbagi atas 22 putri dan 18 putra. Mereka akan mengemban tugas penting dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tingkat Kota Batam yakni menyebarkan dan menurunkan bendera di dataran Engkuputri pada Sabtu 17 Agustus 2024. Anggota paski beraka terpilih merupakan individu-individu unggul di antara ribuan pelajar di Kota Batam. Wali Kota Rudi berpesan kepada para anggota paski beraka untuk menjaga kesehatan, kondisi fisik, dan kekompakan tim menjelang pelaksanaan tugas mereka pada 17 Agustus mendatang. Rudi juga menekankan pentingnya pelaksanaan tugas dengan sempurna mengingat perhatian publik akan tertuju pada gerak-gerik mereka saat mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih. Pengekuhan Paski Beraka Kota Batam 2024 menandai tahap akhir persiapan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus nanti akan berlangsung di dataran Engkuputri.